Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jembal lagi bersama JJ Channel Di pagi hari ini Masih tetap di bulan Ramadan Dan semoga teman-teman Yang beragama Islam Masih tetap menjalankan ibadah puasa Nah disini Vario 125 yang old Mengalami kendala Ngempos kadang di pagi hari Kadang juga merebet Nah disini setelah dicek ukurannya Disini kontak on Kita kontak on Disini tekanan full pumpnya juga gak berubah Tetap di angka 10 Tapi anehnya disini Full pumpnya lemah Tapi motornya masih bisa nyala Biasanya kalau 10 ataupun 20 Motor buat langsam saja Dia pasti ginjal-ginjal dan berebet Nah ini anehnya disini Motornya masih normal Nah ini bisa dilihat Tekanan full pumpnya Dia di angka 10 Tapi motornya normal Tapi kadang ngempos Kalau pakai juga Sangat sulit untuk hidup Nah ini coba saya reset Apakah disini Motornya ngedrop Apa tidak Biasanya kalau tekanan full pumpnya Di bawah 20 Ataupun di 20 Biasanya dia Langsung ngedrop tekanannya Ini coba saya reset dulu Sekarang Saya sambil pegang tripod Harap susah men Oke Coba kontak on Apakah ada DTC disini Mil mulai bergedip Ini saya lepas Satu, dua, tiga, empat, lima Saya pasang lagi Kontakt off Oke Coba dilihat DTC-nya lagi Disini apakah dia tidak ada kedipan Kalau tidak ada kedipan Berarti resetnya berhasil Ini coba saya cabut dulu Jumper DTC-nya Dan kita coba Hidupkan motor Apakah motornya masih bisa nyala Ataukah tambah berbet Nah motor masih normal Tapi memang agak nge-post Tekanannya di 10 GSI Tapi biasanya Kalau tekanannya low Kalau di reset Malah tambah nge-drop Oke langsung dibongkar saja Berarti No kendala Hanya nge-post Dan terbatas Nah disini juga lagi Proses penggantian Dudukan radiator Ataupun Plastik penahan Dari rumah radiator Biasa untuk Vario 125 Baik yang LED Maupun yang OLED Disini Memang sering terjadi Yaitu plastiknya Sering keropos Ataupun patah Karena dari Panas Beda kalau dengan Motor jenis Yamaha Tempat pelat dudukannya Yaitu Dari Corcoran Tapi kalau ini Dari plastik Jadi Gampang kalah Untuk tempat dudukan Vario 125 Ini nanti kita Lihat hasilnya Setelah penggantian Rotak tadi Yang awal Mula datang Yaitu di 10 PSI saja Dan ini naik Menjadi di 40 PSI Ini sambil Lunggu pemasangannya Nanti kita Lihat videonya Hanya video Setelah Setele saja Karena untuk Bulan-bulan ini Karena Terdampak Dari virus Corona Yaitu Dari Kota masing-masing Yaitu Lockdown Nah disini Setelah proses Penggantian rotak Kita lihat Contact on Ini memang Kadang teman-teman Ada yang banyak Yang tanya Kalau tidak punya Alat ukur Tekanan injeksi Memang agak sulit Jadi Prosesnya Rafa-raba Ganti ini Ganti itu Tapi tetap Hasilnya nihil Nah ini Hasilnya Di 40 PSI Tuh Mencolot bro Oke disini Kita coba Hidupkan Contact on Jadi yang diganti Disini Yaitu Rotak Filter Dan Fill Karet Full pump Oke hanya itu Saja yang dapat Saya berikan Tentang Penggantian Alat sederhana Di Bilan Ramadan Semoga Teman-teman Juga Baik dari Usaha Bengkel Maupun dari Usaha-usaha Yang lain Semoga diberikan Risik yang lancar Dan barokat Dan diberikan Sebuah Kesehatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah itu Saja Semoga Berkah Salam Dari JJNL Semoga Berkah Dan Mantap